bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe channel youtube ini karena ini channel baru tolong bantu bagikan eh tolong bang subscribe channel youtube ini bunyikan loncengnya baik sahabat-sahabatku semuanya kita sudah ketahui semua kondisi negara kita di ujung timur bergejolak di bagian tengah Indonesia bergejolak di ujung barat Indonesia mulai ada gejolak kemudian internal negara kita suhu politik tensinya terus meningkat karena permasalahan-permasalahan yang diarahkan terus kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab namun kali ini saya akan bahas khusus untuk Aceh ya saudaraku karena disana saya punya pengalaman sebagai komandan tim sus Mayankara waktu itu saya masih pangkat letnan satu tahun 2004 sampai 2005 jadi waktu tsunami saya disana sebagai tim sus tentunya saya bergerak dari satu daerah ke daerah lain dan khususnya saya berada di banyak bermain di Aceh Utara di antara beberapa tempat yang masih saya ingat itu seperti di Matangkuli, Simpang Kramat, Gunung Panglima, Bukit Panglima terus yang paling berbekas dengan saya karena agak lama disitu hampir mungkin 4 bulan lah di tengah-tengah di ujung kampung yaitu di Kecamatan Payabakong kalau nggak salah ya Kecamatan Payabakong persis di Kampung Alubing disitu pertama anggota saya yang saya bawa tim saya itu kalau sekitar 15 orang ya itu saya memasang pos disitu di tengah-tengah ya ada berapa kampung kalau nggak salah ada dikelilingi 5 kampung itu saya masih ingat betul disitu dan itu tempat sarangnya gam orang bisa mengatakan disanalah tempatnya gam bahkan di daerah Payabakong itu di Pantai Kiro dekat dari situ itu tempat latihannya gam latihan komandonya gam nah tim saya masuk ke sana tim saya masuk ke sana saudara-saudaraku waktu itu saya sudah pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah waktu itu permintaan saya kepada komandan saya tolong perbanyak bujangan yang ikut sama saya sehingga jika ada yang gugur tidak terlalu banyak orang yang menangis akhirnya mayoritas bujangan disitu dan di dalam anggota saya itu dari 15 orang itu mayoritas muslim dari 15 orang kemudian ada kristen ya ada kristen berapa orang empat orang kalau nggak salah yang nasrani kemudian ada hindunya ada satu orang ada dua apakah satu orang hindu disitu dari 15 orang itu nah pertama saya masuk disitu wah semua memandang saya sinis jadi saya berpikir bahwa karena wilayah itu wilayah hitam bahwa memang dia sangat bunci dengan TNI maupun Polri yang lagi saat gas masuk disitu tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang menjadi lawan dan selama dia manusia saya punya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hati untuk damai dan disitu pernah kami kontak di ada salah satu sekolah di SD disitu kami kontak dengan GAM di perkampungan akhirnya kejar-kejaran suatu ketika saya ingat betul pesan Pak Dirman terus saya ingat betul pesan Pak Ria Mijaria Kudu yaitu baik-baik dengan rakyat dan saya betul-betul dijalankan 8 wajib TNI sumpah prajurit ya akhirnya saya mulai diterima disitu saudaraku bayangkan pos-pos yang saya bangun gede itu kita hanya bawa masuk modal ransel dan senjata tetapi keluarga GAM disana mau membangunkan kami pos yang tadinya tanah itu tanah becek ya karena bekas tempat sapi kandang sapi dibantu sama masyarakat disana timbun apa semua saya terharu akhirnya saya pelajari keinginan OPE apa GAM ini yang pertama mereka menginginkan syariat islam saya bilang kena sama saya akhirnya saya buas panduk saya buas panduk panjangnya kurang lebih 4 meter ya panjangnya 4 meter terus lebarnya ke bawah itu 1 meter ada 3 poin disitu saya buat tulisan tulisan pertama adalah tegakkan syariat islam di Nanggur Aceh Darussalam itu yang pertama yang kedua seluruh wanita wajib pakai jilbab dan yang ketiga seluruh pengendara motor wajib pakai helm wah karena saya ingin tahu apa yang terjadi dari tulisan itu GAM senang GAM senang saya semakin diterima suatu waktu saya uji coba waktu itu saya uji coba apakah saya ini dicintai oleh GAM dan keluarganya atau masih dimusuhi saya perintahkan anggota saya patroli cuma 2 orang padahal ini berbahaya darah hitam 2 orang 1 bintara waktu itu Sersan Sugiono kemudian ada 1 peratu Sugiono sama Sersan Taufik ini pasukan saya ini masih muda-muda ya 1 keluarga 1 bujangan saya perintahkan ke kampung Perupuk nah kampung Perupuk ini hitam daerah hitam saya uji coba dulu tapi saya sudah umumkan disitu jika ada anggota saya jangankan kena peluru tersambar saja berarti kita semua bermasalah semua kampung boleh baik kita mati semua dah tapi saya di Allah itu hanya ancaman bukan dari hati saya berangkatkan ke orang ke kampung Perupuk suruh beli rokok nah setelah itu saya berdoa berdoa kepada Allah untuk keselabatan baik anggota saya maupun nanti GAM yang berencana menembak dia singkat cerita pulanglah dua orang anggota saya oh selamat Alhamdulillah selamat tidak lama kemudian datang ada anak muda ya anak-anak lah umur-umur 15 tahun datang ke saya Pak Saleh Pak Saleh apa itu anggota Pak Saleh kok berani sekali kesana dua orang kenapa emangnya dia gak tahu ini kalau anggota saya sudah pulang di belakangnya GDI itu grup itu ada GAM 8 orang ada yang bawa AK47 jadi waktu dia lihat TNI di jalan dia sembunyi terus kenapa anggota saya tidak ditembak bukan Pak Saleh sudah bilang jangan ada perang di kampung kalau perang di hutan terus GAMnya juga senang katanya oh pos itu kok mau syariat Islam tegakkan syariat Islam di Nanggur Aci Darussalam terus apa lagi begini Pak Saleh itu GAM bukan GAM orang sini tapi dia GAM dari sebelah dari Takengon takutnya dia tidak tahu aturan di sini dia tembak anggota Pak Saleh kita semua yang kena jadi dari Takengon Nyobran dari Aci Tengah ke Perupuk karena itu dekat perbatasan gunung oke terima kasih dan di sekitar pos saya saya tahu itu sampai neneknya GAM neneknya GAM itu ke saya sampai dia bilang Pak Dampos Pak Saleh itu cucu saya dua hari yang lalu pulang ke rumah ngapain dia dia ngambil beras oh enggak boleh nek kasian dia kelaparan di hutan itu cucu itu GAM masih muda akhirnya saya berpikir apa yang harus saya lakukan lagi ini akhirnya saya dengan anggota berinisiatif membuat lapangan voli waktu itu terus kebetulan anggota saya ini ada pelatih pelatih sepak bola namanya Kristoforus dia Nasrani Kristoforus paling militan waktu itu Kristen tapi hebat lah akhirnya kita latih anak-anak kecil itu main bola wah senang GAM senang keluarga GAM senjata taruh di pos ini daerah hitam artinya GAM di masa itu masih punya hati saudara itu pos di tengah itu waktu itu kami sisa 7 orang kalau tidak salah karena hampir separuh kena malaria kena malaria akhirnya ditarik jadi kami sisa sedikit waktu itu 7 atau 8 orang ini saudaraku artinya semua bisa diselesaikan dengan dialog dengan musawara dengan hati bayangkannya disana disaat saya masuk ya kita patroli ke kampung-kampung ini cerita ini di masa itu berkibar bendera merah putih ya kami pergi GAM masuk turunkan bendera merah putih naik ke bendera GAM Pak Gecik atau Kepala Desa kena sasaran terus tuh kasihan ini maka kami ya walaupun pernah kontak tapi ya itu kontak biasa ya bahkan kami pernah kontak dengan Raja Rimba ya Raja Rimba sampai beliau meninggal ya meninggal kontak di saat maghrib matanya hilang waktu itu katanya kebal tapi berhadapan dengan pasokan saya kena dia ya dan disitu banyak duit wah banyak duit warna wah duit baru semua akhirnya bilang jangan prajurit saya tidak boleh ngambil uang ini cari keluarganya kalau tidak ketemu keluarganya tolong kuburkan dengan baik ini biayanya pakai uangnya sendiri disitu banyak jimat-jimatnya juga ya jadi walaupun mereka kontak setelah kontak kita cek keluarganya sudah meninggal tidak ada kita kubur tidak ada penyiksaan dan disaksikan oleh masyarakat tapi itu di daerah lain ya bukan di daerah Payabakum ini saudaraku sampai muncul apa tsunami dan sebagainya akhirnya sekarang ini kalau di daerah Payabakum pasti dikenal Pak Saleh jadi kalau ke kampung sana gara-gara Pak Saleh satu kecamatan ini semuanya berjilbab gara-gara Pak Saleh ini pasar di Payabakum ini bersih tidak ada satu rumput pun tumbuh di pinggir-pinggir pasar karena Pak Saleh selalu ngecek kebersihan ini dalam kondisi perang dalam kondisi perang kita latih anak-anak mungkin anak-anak yang kami latih main bola sekarang mungkin sudah sudah gede lah itu sudah gede lah mungkin nonton juga ini channel youtube ini mungkin ya mudah-mudahan dia muncul di channel youtube ini dia masih jadi saksi tuh waktu saya disana padahal tidak lama disana saudaraku dan saya juga pernah ya saya memang sengajak saya ajak adiknya Gam itu kalau gak salah di daerah kecamatan apa gitu masuk ke hutan nginap di hutan selama hampir dua bulan lah di tempat-tempat karet saya sengaja memang itu adiknya Gam saya tahu kok ikut saya sampai dia komunikas sama kakaknya apa dia bilang Pak Saleh itu orang baik dengan timnya tolong jangan ditembakin karena apapun ceritanya di hutan sana mereka lebih kuasai medan mereka masih berhubungan dengan keluarganya bahkan saya pernah pancing saya tidur di rumahnya itu di kampung tapi minimi saya taruh depan namanya Christoporus Christoporus kalau di kapin itu taruh minimi disitu tapi jangan kelihatan kita pura-pura tidur eh datang prak-prak-prak tengah malam itu terus anunya kakaknya itu ada mungkin kurang lebih 20 orang lah kurang lebih 20 orang setelah naik kan dia punya sandi itu apalah sandinya itu pakai bahasa Aceh keluar adiknya itu tengah malam jam-jam 2 malam tuh dini hari keluar adiknya itu siapa di atas Pak Saleh dengan anggotanya oh beritahu Pak Saleh itu kasihan itu senyatanya jangan ditaruh disitu yang ngomong siapa gam gamnya gamnya gam ya anggota gam ngomong ke adiknya padahal senjata itu saya taruh gak ada orang risikonya kalau itu diambil gam oh pasti saya kena saya secara militer tapi gamnya malah bilang eh beritahu Pak Saleh itu senjata beritahu di dalam kasihan kalau hilang senjatanya itu kena Pak Salehnya itu dia ngomong kadeknya ini yang ngomong ini gam saya diberitahu itu paginya itu yang datang tadi malam kakak saya saya tahu apa telinga saya dengar pura-pura aja tidur saya hanya pengen tahu ini sadaraku pengalaman dan banyak pengalaman di Aceh saya itu banyak sekali artinya apa ya semua ini bisa diselesaikan dengan musawara saudaraku ya di Simpang Kramat ini kecepatan Simpang Kramat juga kayaknya namanya Simpang Kramat pasti kenal namanya Muhammad Saleh karena saya mikir ini perang ini kok sesama anak bangsa kita perang ya Allah ya Tuhan ini politik ini sadaraku yang saya bisa sampaikan semoga permasalahan di Aceh karena saya monitor betul keinginan di Aceh adalah yaitu pemerintah menjalankan tentang isi perjanjian Helsinki dan itu sebagian besar belum dijalankan maka di Aceh terus muncul gejolak-gejolak dan ini bahaya karena apa dari tahun 2005 sampai sekarang ya memaaf bisa saja mantang-mantang kembatan ini atakan sebagian yang lainnya ini memperkuat persenjataannya dalam komunikasi politiknya bisa jadi ya bisa juga salah cuman saya bilang hati-hati kita karena perang Aceh itu bagi saya itu adalah perang terpanjang di dunia sandainya kemarin waktu itu gak tsunami mungkin hari ini masih perang korban masih terus berjatuhan sandara-sandara kenapa warga Aceh ini sudah berperang dari zaman ke zaman dari zaman tahun 1800 sang lawan Belanda lawan VOC lawan lagi jadi mudah-mudahan damai selalu Aceh dan sumber daya alam Aceh kekayaan alam Aceh betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh warga Aceh dikelola dengan baik caranya adalah libatkan seluruh warga Aceh sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alamnya saya yakin insyaallah semua bisa makmur mari kita berdoa semua berharap semoga Aceh tetap damai dan tidak ada gejolak sehingga tidak perlu lagi ada korban sia-sia sesama anak bangsa Indonesia cerita-cerita saya di Aceh nanti kita lanjutkan lagi mungkin ini sudah terlalu panjang tetap semangat salam buat warga Aceh jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat kepada semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati